Hubungan Iran dan Israel saat ini mulai memanas lagi seperti yang diinformasikan sebelumnya bahwa Israel sedang menyiapkan diri berperang melawan Iran Apalagi baru beberapa hari yang lalu Amerika juga mengancam akan menggunakan kekuatannya untuk mencegah Iran membuat nuklir Pertanyaannya sanggupkah Iran berperang melawan Israel? Oke mari kita buka sedikit informasi terkait kekuatan militer Iran saat ini Sepertinya Israel terlalu percaya diri untuk menyatakan siap perang dengan Iran atau mungkin keberanian Israel ada karena backup dari Amerika jika meletusnya perang Secara data dan fakta terbaru di lapangan terkait kekuatan militer Iran tidak dapat dipandang sebelah mata Berdasarkan rilis terbaru Global Firepower pada 2021 kekuatan angkatan bersenjata Iran menduduki peringkat ke-14 di dunia Sedangkan Israel menempati peringkat ke-18 padahal pada 2018 Israel berada pada peringkat ke-16 bagaimana dilansir The National Interest Dari tahun ke tahun posisi angkatan bersenjata Israel terus menerus mengalami penurunan sejak 2016 hingga 2021 Sebagai tambahan informasi terkait kekuatan militer kita di Indonesia data terbaru Global Firepower Indonesia berada di peringkat 15 Merdeka Oke lanjut Jika kekuatan angkatan darat kedua negara tersebut dibandingkan Israel memiliki jumlah tentara aktif sebanyak 173.000 personel Sedangkan Iran memiliki tentara aktif 575.000 personel Iran memiliki jumlah penduduk 85.800.000 lebih sedangkan Israel memiliki jumlah penduduk hanya 8.700.000 lebih Iran juga unggul dalam hal jumlah tank, jumlah kendaraan lapis baja, jumlah artileri, swagrak, dan jumlah peluncur roket dibandingkan dengan Israel Iran memiliki keunggulan mobilitas tempur armada lautnya di Teluk Persia yang sangat sibuk Kecepatan gerak kapal-kapal perang Iran dapat memberi efek penggentar ke musuh Bahkan baru-baru ini angkatan laut Iran telah memiliki pasokan peralatan perang baru sebanyak 340 kapal cepat Kapal-kapal itu telah dilengkapi rudal dan drone kamikaze Iran juga telah membangun banyak pangkalan militer di Laut Merah dengan kapal-kapal perang yang selalu berpatroli Luas Iran hampir 100 kali dari wilayah yang diklaim Israel Dan tentu Iran memiliki cadangan minyak lebih banyak dibandingkan Israel Kendati demikian jumlah kekuatan udara Israel masih lebih baik dibandingkan Iran Karena Israel memiliki lebih banyak pesawat tempur Jumlah armada tempur udara Iran 543 unit Jumlah armada tempur Israel 597 unit Pesawat tempur khusus Iran ada 197 unit Sedangkan pesawat tempur khusus Israel 241 unit Akan tetapi teknologi militer yang dikembangkan Iran sampai saat ini seperti rudal buatannya yang disebut rudal pintar itu memiliki jangkauan tembak sampai 300 km dan mampu bekerja dalam kondisi apapun Dan juga Iran sekarang memiliki drone-drone militer dengan jangkauan sampai 7000 km Yang berarti sangat mudah sekali untuk menjangkau wilayah Israel Komandan tertinggi Kopsgarda Revolusi Islam Air Gisi Mayor Jenderal Hussein Salami mengungkapkan Kami memiliki kendaraan udara tak berawak Yaitu drone dengan jangkauan panjang 7000 km Mereka dapat pulang dan mendarat dimanapun mereka berencana Serta drone Iran ini dapat terbang puluhan hingga ratusan drone di saat bersamaan Dengan kekuatan serta teknologi militer darat laut dan udara yang dimiliki Iran Untuk setakat menghadapi Israel sudah lebih dari cukup Namun itu semua tergantung strategi perang masing-masing negara Kita tidak pernah tahu apa yang dihadapi Israel jika benar-benar berani perang one by one dengan Iran Begitu juga sebaliknya Kita tidak tahu apa yang disimpan dan sudah dipersiapkan Israel Sehingga berani menantang Iran Oke, thank you so much for watching this video Please support me by subscribe, comment, like, and share Salam Zenza Terima kasih telah menonton!